Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman ketemu lagi dengan channel Hai Utakatek Apa aja Nah ini saya ada timah Timah bekas yang sudah gak kepake Dan ini saya dapet dikasih teman Dan gak tau ini timah bekas apa Dan yang pasti di video kali ini Timah-tima bekas ini akan saya buat Menjadi pemberat atau Bandul untuk pancing Dan bagaimana proses pembuatannya Kita langsung aja Oke untuk awal kita leburin dulu Timah-tima bekasnya teman-teman Kita bersihin dari kawat-kawatnya Dan kotoran-kotoran lainnya Oke teman-teman ini hasilnya lumayan bersih Sekarang kita buat cetakannya dulu Berbentuk kerucut Ini saya pake kertas yang agak tebel Terima kasih telah menonton! Dan untuk jalur lubangnya Atau buat lubangnya Ini saya pake lidi yang basah ya teman-teman Lidi yang saya ambil Dari daun pohon kelapa Yang masih di pohon Jadi kita gak pake lidi yang sudah kering ya teman-teman Karena gampang patah Kalau pake yang kering Terus kita siapin pasir Untuk tempat naruh cetakan ini teman-teman Oke lanjut Sekarang kita akan ke proses pencetakan pemberatnya Oh ya untuk teman-teman yang belum mencet tombol di bawah ini Jangan lupa ya Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah ini kita rapihin dulu teman-teman ujung-ujungnya Oke teman-teman video kali ini Mudah-mudahan bisa berguna dan bermanfaat Terima kasih Sampai ketemu lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh